bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua selamat bertemu lagi dengan seos channel disini ya teman-teman untuk hari ini saya berada di dusun gerompol desa Tanjung Tani kecamatan Prabun ya untuk kabupatennya di kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan pada kesempatan hari ini tanggal 13 September 2020 ada kontes Kamping atau pelaksanaan kontes Kamping di wilayah Kabupaten Nganjuk ada pun besertanya itu macam-macam temen-temen ya enggak di Jawa Timur aja tapi di luar Jawa Timur ada yang datang juga ke sini ya Mas ini dari mana ini Mas Wonosobo Mas Wonosobo Oh iya iya dari Wonosobo ini temen-temen ternyata untuk kambingnya Jawa Tengah sama dong kayak saya Mas saya juga Sukorjo ini sama-sama orang Jawa Tengah Iya ini Kamping Jawa Tengah dari Wonosobo ini temen-temen ya untuk ikutan di di kelas apa ini Mas kelas C ya kelas C jantan iya namanya siapa Gotro Oh Gotro dikasih nama Gotro ini temen-temen ya nama kambingnya Gotro ini untuk usia-usia berapa ini Mas 8 bulan 8 bulan udah segede gini temen-temen baru kali ini saya lihat untuk satu jenis kambing yang umumnya 8 bulan karena kambing kontes juga namanya pilihan temen-temen ya namanya kambing kontes juga kambingnya pilihan ini untuk tingginya berapa kira-kira Mas 95 95 hampir satu meter Mas ya usia 8 bulan tadi berangkat jam berapa Mas berangkat jam 6 kemarin jam 6 6 sore Oh ya Alhamdulillah nyampe sini tapi kok di luar ini Mas nggak dapat tempat ya udah enggak bagian tempat udah udah banyak ya Iya enggak bagian tempat dengan Mas siapa ini Mas Mas Yanto Mas Yanto bisa minta nomor teleponnya Mas 085-085-700-700-753-753-89-89 Iya itu tadi teman-teman untuk nomor teleponnya Mas Yanto yang mempunyai pejantan ini teman-teman ya atau kambing jantan tempatnya begitu jadi umurnya 8 bulan untuk tingginya sekitar 95 95 cm ini juga untuk pasungnya sudah nyakil gitu teman-teman yang bawah ini dan telinganya juga sudah bagus ini belum dulu sekali lemes dari pangkal sini sampai ke sini sudah lemes nah ini untuk telinganya panjangnya berapa ada 30 cm ini mas 30 cm 30 cm teman-teman ya jadi ini masuk dalam kategori jantan di kelas C teman-teman ya cukup ah mantul sekali ini teman-teman karena 8 bulan kok segede gini gamping-gamping pilihan namanya Oke Mas Gotro bawa yang kelas mana-mana aja ini Mas Yanto Mas Gotro Oh bawa-dua yang ini yang lainnya bukan punya Kelamungan Kelamungan Oh untuk ada kontes juga atau apa enggak ada ini cuma punya temen aja Oh dihantar jadi ini sekalian aja yang untuk kontes cuman yang Oh biar jantan ini iya mudah-mudahan penjurian dapet nomor Mas Nanti kalau setelah penjurian dapet nomor mudah-mudahan ini ternyata yang lainnya cuman eh kambing pesanan temen ya jadi mau dibawa ke Lamungan jilain yang ini ikut kontesnya Tenggak teman-teman jadi cuman satu ini yang superan super kontes ke sini yang di sebelah sana ada juga temen-temen ya kita coba cek yang disana temen-temen ya ini ada lagi teman-teman ya untuk satu ekor pejantan juga ini masuk kelas D teman-teman ya jadi ini juga pejantan kita lihat dulu jantan super juga ini temen-temen kambing-kambing belian hari ini untuk ikut kontes di Prabun hari hari ini ya tanggal 13 September 2020 eh dari mana ini mas Oh iya ini juga dari Wonosobo juga teman-teman ya kambingnya juga bagus ini teman-teman baru mandik ya di lap-lap dulu tapi kalau yang ini ini masuk kategori di kelas D jadi yang tadi kelas C yang ini masuk di kelas D masuk untuk tingginya berapa kira-kira ini mas 78 tinggi yang ini teman-teman ya sama yang kotor kalau tadi ya maksimal kelas D 80 80 kalau untuk kelas D maksimalnya Oh iya jadi ini sudah masuk sudah masuk di kelas D ini namanya siapa ini intan lintang 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 dikasih nama lintang teman-teman ini Bapaknya dari Wonosobo ya pemilik dari kambing lintang ini ya teman-teman untuk eh dari kambing yang diberi nama lintang ini ternyata baru umurnya enam bulan jadi kalau dibilang masih cempe ini masih nyusu ya Pak ya ini masih mimpi susu jadi masih hitungan cempe ya cempe tapi sudah gede kayak gini nih Pak cempe nya super gede nih teman-teman ya enam bulan ini penampakan kambing eh etawah atau peranaan etawah umur enam bulan jadi superan bulan ini sama-sama dari Wonosobo lintang dan kotor Oke dengan Pak siapa ini Pak Pak Misno Pak Misno dari Wonosobo ya Pak Misno dari Wonosobo temen-temen yang punya ini jadi temennya Mas Yanto tadi temen-temen ya kita cari yang lain lagi ya iya temen-temen ini ada satu lagi yang disebelahnya lintang ini agak gede juga ini nggak tahu ini untuk kelasnya saya belum tanyakan jadi masuk kelas apa ini kita lihat dulu ya ini juga kambing jantan juga pe jantan juga Mas Mas ini masuk di kelas apa Mas kelas C jantan 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 gede begini semua eh apa namanya kupingnya atau telinganya ini lemes sekali jadi bluestru begini ya kita lihat kepalanya dan pasungnya ini bawahnya sudah nyakil temen-temen dari mana ini kambingnya Mas Kediri dari Kediri Oh yang punya siapa Balurah Balurah dari Kediri teman-teman ternyata salah satu peserta kontes untuk kontes kamping yang diadakan di Ngancuk hari ini cocok sekali kita lihat untuk badannya dan bulunya ini temen-temen gaul-gaul kalau tahu ini untuk tingginya kurabang undang-undang lo tingginya kurabang 85 85 tingginya dia sudah masuk di kelas C ya 85 masuk di kelas C awal ini kira-kira umurnya berapa ini 9 bulan 9 bulan 9 bulan sudah gede kayak gitu aja 9 bulan sudah gede kayak gini teman-teman anaknya Mr. Bejo Oh bener anaknya Mr. Bejo kayak gini teman-teman ya inilah anaknya Mr. Bejo ternyata sudah terkenal Mr. Bejo itu kambing Mr. Bejo ini untuk yang keberapa anaknya yang keberapa anaknya Mr. Bejo jadi memang Mr. Bejo itu adalah kambing legendaris ya memang besar masih mudah sekali oke teman-teman cukup itu dulu liputannya yang di luar di luar apa namanya di luar arena kontes jadi kontesnya disalah ini yang di luar karena sudah nggak dapat tempat lagi ini ternyata anaknya Mr. Bejo cukup itu dulu liputannya jangan lupa dukung selalu jauh channel ya dengan cara subscribe dan share oh gelung emas ternyata anaknya namanya gelung emas ya teman-teman anaknya Mr. Bejo gelung emas iya iya gelung emas super super sekali ini teman-teman iya oke cukup itu dulu ya teman-teman ya liputannya jangan lupa dukung selalu jauh channel dengan cara subscribe like dan share dan saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh